Inilah Jalan Rumbia di Kabupaten Lampung tengah Provinsi Lampung, yang viral karena buruknya kondisi jalan tersebut, sehingga di nyinyir bisa berenang karena ada kolam, buruknya jalan di Lampung sempat viral setelah disentil tiktokers Bima, sehingga jadi perhatian nasional, Presiden Jokowi, akan kunjungan kerja ke Lampung pada pekan ini. Meninjau sejumlah jalan rusak yang viral tersebut, sebagai persiapan kunjungan Jokowi, seperti pantauan Tribun Lampung, Pas Pampres hingga pasukan TNI mulai. Bersiap melakukan pengamanan, dalam persiapannya itu, tampak mereka melewati Jalan Rumbia yang rusak tersebut. Dan seperti kita lihat saat ini, di depan ada rombongan... Iring-iringan pihak pengamanan yang standby sejak hari ini, untuk mempersiapkan kedatangan Bapak Jokowi Dodo. terlihat kendaraan polisi militer, satuan PJR, dan tadi iring-iringan mobil pengaman melintas dari Rumbia menuju ke titik, sejumlah titik yang akan digunakan untuk transit Bapak Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya di dekat Simpang Randu, atau di daerah SB9, dan di Swastika Buwana, terdapat lokasi atau tempat yang nantinya akan menjadi transit, bagi Bapak Jokowi, tempatnya berupa lapangan. Dan di lokasi tersebut, sudah standby atau bersiaga dari pihak Forkopimda, dan pihak pengamanan Presiden. yang mempersiapkan lokasinya, baik dari segi sarana-prasarana, maupun keamanan di sekitar lokasi. Jadi jajaran TNI Polri juga sudah bersiaga di tempat, untuk mensterilkan tempat, sebelum kedatangan Presiden, meninjau jalan yang ada di Rumbia ini. Di beberapa titik, atau di sepanjang, sepanjang Simpang Randu, sudah ada beberapa aktivitas penimbunan jalan, dari pihak konstruksi, atau pemenang tender, yang telah dimulai, pada tanggal 1 Mei, 2023 lalu. Namun untuk di titik ini, atau di lokasi ini, tempat dan di depan pembensin Rumbia, belum ada perbaikan, hingga seputih Surabaya, dan seterusnya. Dari informasi yang diperoleh di Tribun Lampung, untuk proyek, pengerjaan jalan di sepanjang ruas jalan Rumbia ini, sejauh 20 km, dengan 17 titik ruas jalan, yang nantinya akan dicor. Dari 20 titik, yang akan dicor tersebut, paling panjang, sejauh 900 meter, dan paling pendek, sepanjang 150 meter, jalan yang akan dicor. Dan pengerjaannya, start dimulai dari, tanggal 1 Mei, 2023 lalu, hingga Desember 2023. untuk teman-teman, yang akan melintasi jalur ini, atau hendak, melewati, ruas jalan Rumbia, baik itu kendaraan pribadi, minibus, ataupun kendaraan muatan, untuk tanggal 5, akan ditutup. Dan, untuk mengantisipasinya, nanti akan ada skema, lalu lintas pengalihan jalan, dari pihak kepolisian. jadi, masyarakat umum, tidak bisa melewati, jalan ini, pada tanggal 5, dari jam 10, hingga jam 5 sore. Dan, untuk saat ini, arus lalu lintas, kendaraan umum, masih bisa, mengakses jalan ini. Baik kendaraan bermotor, maupun, mobil, dan kendaraan angkutan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kondisi jalan, yang nantinya akan dikunjungi, Bapak Presiden Joko Widodo, pasca viralnya jalan di Rumbia, Presiden RI, akan kunjungi, Lampung Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan, dari Lampung Tengah, Rumbia, Tribun Lampung, Fajar Melaporkan. Terima kasih.